Politisi Dewi Tanjung meminta istri Irjen Paul Freddy Sampo, yaitu Putri Chandrawati, untuk berkata jujur. Dewi Tanjung menyebut dirinya sama sekali tidak percaya bergadar Nofriansa Joshua Utawarat atau bergadar J melecehkan istri seorang jendral bintang dua tersebut. Tapi Nyai tidak percaya kalau Joshua itu mencemek-cemek itu istri jendral. Yang tidak percaya, masa iya sih Joshua nafsu sama emak-emak gitu loh, ya. Daripada dia cemek-cemek atau melakukan peracian seksual kepada emak-emak yang seumuran emaknya, mending dia pakai PSK. Masih muda, cantik, ya kan. Dia sama sekali tak percaya isu peracian seksual maupun isu perselingkuhan yang ditudukan kepada Brigadier J. Dewi Tanjung menyebut ada kasus lain yang lebih besar. Brigadier J diduga menyetahui kasus tersebut. Sehingga dia harus dihabisi agar tidak bersuara. Jadi bukan masalah perselingkuhan atau pelecehan. Ya bukan, Nyai kadang kesal juga gitu loh. Lalu katanya ada masalah perselingkuhan. Saudara J meniduri, katanya ini mohon maaf ya. Istri Kadir Profamini, selingkuh. Ada kameranya. Terlalu banyak gitu loh, statement-statement liar gitu yang nyai dengar. Tapi sekali lagi nya tidak percaya kalau saudara J ini bersawah. Ada kasus lain yang lebih besar yang diketahui oleh saudara J sehingga harus dia dihabisi agar tidak bersuara. Kasus besar itu kata Dewi Tanjung ditakuti oleh Irjen Paul Freddy Sambo. Dia mengaku tidak mempercayai narasi yang dikembangkan polisi terkait isu pelecehan tersebut. Menurutnya narasi pelecehan dinilai mengada-ada atau sesuatu yang berlebihan. Istri Freddy Sambo dan Brigadier J baru pulang dari pergi ke Magelang sama-sama. Sekali lagi nyai tidak percaya. Brigadier J bersalah dalam kasus pelecehan seperti yang dituduhkan kepadanya. Yang cerdas deh bikin skrinario tegasnya. Katanya, aku dilecehin. Apa yang dilecehinnya apa bu? Anda dicemek-cemek yang mana? Buktiin, diperkosa. Ada gak hasil visum diperkosanya? Kan ada pasti visum-visum. Ada pemaksaan kepada alat kaminnya. Tapi kan tidak ada bukti visumnya. Lalu kan dilecehkan anda di kamar. Lah bagaimana mau dilecehkan orang baru pulang pergi bersama-sama. Lalu si bapak kan masih ada di sekitar situ. Di rumahnya juga banyak orang. Gak mungkin Brigadier J ini berani melakukan pelecehan. Nyai gak percaya. Sekali lagi nyai bilang nyai tidak percaya. Joshua bersalah dalam pelecehan seksual. Lalu katanya lagi. Iya, ini yang nyai dengar ya kabar-kabarnya. Ya, karena dia itu kurang ajar sama istri komandan. Bagaimana dia mau kurang ajar sama istri komandan? Brigadier J ini aja sedang mengejar karirnya loh. Dia ingin naik pangkat. Begitu dia naik pangkat, dia mau nikah dengan tunangannya. Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Gak masuk akal yang cerdas. Dia bikin senarionya yang biarnya gak bisa menelak. Gitu loh. Ya. Gitu loh. Terima kasih telah menonton!